Mereka penguburan mereka kan beda dengan kita umat muslim Kalau kita dibuka lagi, dimandikan, jelas ketahuan Oh ini betul-betul jenazah almarhum mayat keluarga kami Kalau mereka mungkin dalam peti langsung dikremasi, dibakar Apalagi kalau mayat itu, kalau sudah meninggal kita semuanya Kita sudah pucat putih semua, mata ketutup Nggak tahu lagi mana yang sipit, mana yang enggak Kan begitu Kita tidak ada tuntutan dari pihak sebelah, nggak ada Ya, oke, makasih Sekarang Teman-teman dari Polda dan Polres Telah menemui keluarga korban Bahwa apapun yang menjadi tuntutan kita Itu akan disampaikan kepada rumah sakit Bayangkara Karena kejadian ini semuanya kita tidak inginkan Tapi karena keluarga almarhum Merasa bahwa Dari sisi agama kita lihat Ini adalah takdir ketetapan dari Allah SWT Kita juga berkeras, kita juga ribut, tidak ada gunanya Demi kondusifnya kota Batam ini Maka kita menerima itu sebagai ketetapan dari Allah Dan keluarga sudah menerima Bahwa itulah takdir almarhum meninggal secara Tidak wajar dikremasi atau dibakar mayatnya Ada kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Bayangkara Yang dipertanyakan kenapa mayat ini bisa sampai tertukar Dengan mayat orang Cina Dan celakanya lagi Mayat itu sudah dikremasi, sudah dibakar Untungnya belum Saya mohon maaf kalau salah Saya tidak tahu istilahnya Untungnya belum digiling Jadi tulang-tulangnya masih ada Tengkoraknya masih ada Tengkorak sama tulang-tulang Dan itu mudah-mudahan Siang ini bisa dari rumah sakit Bayangkara Dibawa ke Polda Disolatkan di rumah sakit Polda Lalu kita kebumikan sama-sama Itu dari pandangan keluarga Keluarga dari Makassar juga datang Abang kandungnya langsung Menyampaikan ke kita semuanya Bahwa ya sudah lah Biar ini menjadi cobaan dari Allah SWT Dan kita terima cobaan itu dengan hati yang lapan dan ikhlas Mungkin itu ya Tentutan kita itu? Kalau tuntutan kita adalah Bagaimana membantu keluarga korban Otomatis keluarga korban ini adalah Tulang punggung keluarga Mungkin ada perhatian dari rumah sakit Bayangkara Tapi itu tidak menjadi hal yang mutlak Kalau misalnya ada bentuk kebijakan Atau ada perhatian untuk keluarga korban Seberapapun besarnya Itu keluarga menerima Itu bentuk sumbangsi dan perhatian Bukan merupakan suatu tuntutan dari pihak keluarga Dari keluarga tidak ada rencana gugatan ya Pak ya Itu nanti kami masih mikirkan lagi Apakah kami gugat atau kami laporkan dari pihak yang berwajib Itu nanti kami usahawarkan oleh pihak keluarga Yang jelas dari rumah sakit pihak rumah sakit Bayangkara Memberikan mayat yang salah Kepada Orang keluarga orang China Yang juga kebetulan meninggal Jadi memang kita tidak tahu Ini menyangkut dengan Covid ini Prosedural pengambilan mayat Kalau sudah dinyatakan Hasil swabnya negatif Apakah ada yang kedua dan ketiga lagi Karena keluarga kami Jelas-jelas hasil swabnya sudah negatif Tapi dipersulit sedemikian rupa Oleh rumah sakit Bayangkara Supaya tidak diambil mayatnya malam itu Nah singkat cerita Kenapa kita dipersulit Rupanya mayat itu sudah diambil oleh orang lain Dan sudah dibakar Jadi apa yang kita mau ambil Bisa saja Di rekayasa barang ini Misalnya Mayat orang China itu Dikeluarkan surat bahwa Keluarga kita Covid positif Lalu dikumpulkan secara Covid Selesai masalah Tapi kami hargai adanya suatu kejujuran Kejujuran dari Pihar rumah sakit Bayangkara Kejujuran dari teman-teman Polda dan Polres Bahwa mayatnya tertukar Mayatnya tertukar Dan Alhamdulillah Berkat bantuan Pak Kapolda Jenasa Atau arwah ini Mayatnya ini bisa kita ambil Bisa kita ambil lagi Dipihara Untuk kita kumumikan secara Islam Nanti dimakamkan di mana Dimakamkan mungkin Di mana dimakamkan Nanti pagi Air Raja Di Tanjung Sengkuang Hari ini Hari ini juga Hari ini juga Itu mungkin ada pesan khusus Kepada pihak Nah dari pihak rumah sakit Bayangkara Saya mohon Sesuatu yang bisa Diberikan diskresi Atau kebijakan Terhadap keluarga korban Terkait dengan Mayat-mayat Atau orang yang meninggal Kalau memang tidak COVID Ya dipermudahlah Jangan persudulannya dipersulit Apalagi Meng-COVID-kan orang yang tidak COVID Ini yang paling bahaya Lalu yang kedua Saya minta Bahwa Kan ada kode etik profesi mereka Ikutilah kode etik profesi itu Persudulannya yang benar Seperti apa Lakukanlah itu Jangan dipersulit Dan jangan mengambil Sesuatu momen Keuntungan Apalagi Dalam segala permasalahan Terkait dengan COVID ini Karena alasan COVID Sehingga mayat ditahan Alasan hasil swab Doktor tidak adalah Dan lain-lain sebagainya Macam-macam prosedur yang harus dilalui Nah timbullah gejolak-gejolak Yang biasanya mayat diambil paksa Ya kan Dimana-mana di Indonesia ini Saya lihat seperti itu Ada pengambilan mayat secara paksa Nah ini kita tidak mau ini terjadi Kalau kita selesaikan Sesuai dengan prosedur Sesuai dengan SOP Sesuai dengan hati nurani Dan kebijakan-kebijakan diskresi Yang bisa diberikan yang layak Ya diberikanlah Kepada keluarga lemar Kita ini lagi berduka Kalau lagi berduka Orang biasa temperamen Suka berbuat anarkis dan lain-lain Dan saya bersyukur Keluarga besar kita dari Sulawesi Selatan Khususnya KKIS Batam Tidak ada melakukan itu Tidak ada melakukan itu Terima kasih Anda telah menonton Informasi dari Warta Jenggi Jika Anda tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton